Intro Dikisahkan bahwa pada waktu itu Rasulullah SAW Sedang asyik bertawaf di Kaabah Tiba-tiba beliau kemudian mendengar seseorang di hadapannya juga bertawaf Tapi zikirnya adalah Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim Rasulullah SAW kemudian menirunya dan membaca juga Ya Karim, Ya Karim Sak lagu-lagunya, sak gaya-gayanya ditirukan oleh Rasulullah SAW Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Kaabah Agak merasa kurang enak karena zikirnya ditirukan Rasulullah Dia bertikir lagi, Ya Karim, Ya Karim Rasulullah SAW yang berada di belakangnya juga mengikuti zikirnya Sak lagu-lagunya Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim Merasa seperti diolok-olok atau diecek Orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah Laki tampan yang belum pernah dikenalinya Orang itu kemudian berkata Wahai orang tampan Orang ganteng Apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku? Ngece kamu ya Apakah karena aku ini orang Arab batwi Orang pedesaan Orang yang tinggalnya di hutan Kalaulah bukan karena ketampanan dan kegagahanmu Pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah Padahal yang diomongkan itu Yang di depannya itu adalah Nabi Muhammad Mendengar kata-kata orang batwi Orang dusun Orang desa Itu Rasulullah SAW tersenyum Lalu beliau berkata Tidakkah engkau mengenali Nabi mu Wahai orang Arab Belum Saya belum pernah Tapi kamu itu yang ngece Nanti akan kulaporkan kepada Rasulullah Dan Rasulullah berkata lagi Jadi bagaimana kau beriman kepadanya? Kata orang batwi itu Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya Sekalipun saya belum pernah melihatnya Dan membenarkan perutusannya Sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya Rasulullah SAW pun berkata Wahai orang batwi Orang Arab Ketahuilah Aku ini adalah Nabi mu di dunia Dan pertolonganmu nanti di akhirat Melihat Nabi di hadapannya Dia itu tercengang Seakan tidak percaya Tuan ini Nabi Muhammad Ya Jawab Nabi Muhammad Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW Melihat hal itu Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu Seraya berkata kepadanya Wahai orang Arab Janganlah berbuat seperti ini Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya Ketahuilah Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur Agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti Akan menimbang semua amalnya Baik yang kecil maupun yang besar Setelah menyampaikan berita itu Jibril itu kemudian pergi Dan Nabi menyampaikan kabar dari Jibril kepada orang Arab tersebut Maka orang Arab itu pun langsung berkata Demi keagungan serta kemuliaan Allah Jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba ya Rasul Maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya Wah hebat sekali kata orang Arab ini Apa yang engkau perhitungkan dengan Tuhanmu Rasulullah bertanya lagi Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba Maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maufirahnya Jawab orang itu Jika dia hitung-hitungan masalah kemaksiatan hamba Maka hamba juga akan hitung-hitungan betapa maha luas pengampunannya Ayo kita hitung-hitungan Jika dia juga hitung-hitungan masalah kekikiran hamba, kemeditan hamba Maka hamba akan hitung-hitungan pula betapa kedermawanannya beliau Ayo kalau mau hitung-hitungan Urusan masyiat hitung-hitungan saya Saya juga hitung-hitungan juga kepada Tuhan saya Kalau urusan dosa Tuhan mau hitung-hitungan dengan saya Saya juga mau hitung-hitungan dengan urusan maufirahnya Wah hebat sekali orang ya Arab batu ini Mendengar ucapan orang Arab batu itu Maka Rasulullah s.a.w. pun menangis Mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab batu itu Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya Lantaran itu malaikat Jibril akhirnya turun lagi dan berkata Ya Muhammad Tuhan assalam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda Berhentilah engkau dari menangis Sesungguhnya karena tangismu Penjaga aras lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya Sehingga aras itu bergoncang Katakan kepada temanmu batu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya Juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya Allah sudah mengampuni semua kesalahannya Dan ia akan menjadi temanmu di syurga nanti Para sahabatku rahimahumullah Betapa sukanya senangnya orang Arab batu itu mendengar berita tersebut Lalu ia menangis Karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya Semoga kisah ini bermanfaat Dan menjadi hikmah bagi kita semua Wallahu a'lam bisawab